Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di belajaran sehat channel kita melanjutkan pembelajaran kita tentang membuat flyer tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk filenya stay tune di channel ini kita langsung pada pembahasannya seperti biasa teman teman langkah pertama kita masuk pada menu adobe illustrator kita masuk pada ukurannya ambil di bagian print kita ambil 4 aja dengan satuannya cm nah seperti ini kalau sudah silahkan ditekan create teman teman kalau sudah seperti ini kita sudah ada adbot dengan area kosong silahkan gunakan rectangle tool izin mengingatkan dari apa yang saya tekan teman teman bisa melihat di bagian sebelah kanan bawah oke lanjut kita pilih disini ada rectangle tool kita klik 1 kali masukkan untuk lebarnya 21 dan untuk tingginya 29,7 ini adalah ukuran untuk teman teman menggunakan kertas 4 kalau sudah tekan ok oke disini masih kita ketengahkan dulu kalau sudah kita pilih object lalu pilih path dan pilih offset path masukkan disini 0,2 dengan tanda minus sebelum angka 0 oke jadi ini ada di bagian tengah tekan ok untuk bagian belakang disini teman teman kita tidak menggunakan outline jadi dihilangkan saja lalu pada bagian color disini kita pilih warna abu biar warnanya bisa terlihat kontras silahkan di kunci dengan control 2 dan bagian yang tengah kita hilangkan untuk outline nah seperti itu teman teman nah sekarang kita buat dulu satu buah pattern teman teman menggunakan titik hitam caranya yang ini kita duplikat dulu tekan alt seperti itu lalu bisa kita pilih ada swatch disini dipilih ada bagian pattern basic graphic dan ada basic graphic dot teman teman nah yang ini nah kita pilih dulu dimana yang paling cocok untuk bentuk titik titiknya saya pilih ini yang kecil yang agak renggang teman teman kalau sudah silahkan di object expand dulu lalu ada feel seperti itu bila mana bisa lagi expand lagi ya kalau sudah tidak bisa teman teman boleh masuk object lalu ada clipping mesh dan release teman teman nah seperti ini ini masih ada titik yang terpotong berarti object lagi ada clipping mesh dan release lagi nah kalau sudah seperti ini teman teman berarti ini sudah bebas ya cuma kalau dilihat ini masih ada garis garisnya teman teman nah untuk melepaskannya kita ungroup dan ini sudah satu satu ya nah ini kita buang aja teman teman untuk groupnya bisa menggunakan tekan Y untuk magic wand dan dipilih untuk garisnya teman teman jadi seperti ini jadi ini yang terpilih hanya garisnya saja menggunakan magic wand setelah itu di delete nah otomatis object objectnya itu tinggal titik titik hitam saja nah kalau sudah seperti ini teman teman kita ungroup aja semuanya ya nah klik kanan ada ungroup atau menggunakan ctrl shift G nah seperti beberapa kali hingga objectnya ini benar benar terpisah menjadi satu object satu object oke kita sekarang sudah punya satu buah pattern teman teman kita group aja ya lalu kita ubah warnanya menjadi warna abu-abu di bagian color untuk menyimpan di belakang nah kita ketengahkan aja seperti ini bisa dilihat sudah ada teman teman bila menetralu kontras bisa ditambahkan titik hitiknya untuk warna abunya lebih secara lagi nah kalau sudah seperti ini sekarang tinggal kita ubah ya ini supaya ada nanti gradient tapi menunjukkan transparan kita olah setelah kita tahu titik kumpulnya teman teman ya kita kunci aja ctrl 2 seperti itu dan sekarang kita buat satu buah lingkaran dengan ellipse tool seperti ini nah seperti itu buat aja satu buah ellipse tool tambahkan sedikit untuk lingkarannya nah ini akan kita gunakan untuk frame ya nah teman teman bisa menggunakan kontrol maksud saya sip disini ada tanda gelombang atau bisa menggunakan kurpa tour tool ya oke dipilih aja teman teman bentuknya satu ya disini dibuat agak menyamping nah seperti itu kalau boleh kalau mau ya seperti ini jadi si objeknya itu agak merapat nah seperti ini teman teman oke klik aja dua kali lanjut ke bagian bawah kesini tidak apa-apa tidak rapi juga nah disini teman teman bisa dilihat ya bisa dilihat nanti perpotongannya yang ini kita tambahkan lagi abunya dan naikkan ke atas kontrol sip kurung kurawal kanan nah itu yang pertama oke sepertinya kurang besar teman teman iya nah seperti ini boleh oke kalau sudah kita tambahkan di bagian bawah disini masih ada objek-objeknya cara menambahkannya di copy aja ya ctrl c ctrl f seperti itu lalu di drag nah ini di bagian ini teman teman ya ini tanpa fill jadi objeknya ini adalah sebagai pembatas nanti objek-objeknya akan dipotong seperti itu sebentar kita ulangi ya yang ini kita kunci aja supaya tidak terhalang oke seperti ini nah seperti itu nah sekarang tinggal kita gunakan rotate tool teman teman di bagian sebelah kiri disini masih saya kanan bagian bawah kita turunkan nah seperti ini tekan alt nah jadi ada dua ya nah satu seperti itu untuk objeknya dan melakukan satu kali lagi teman teman seperti yang tadi di bagian yang ini ya tekan rotate tool lagi di klik lagi dan di drag lagi nah seperti itu jadi ada dua objek ya yang ini satu dan ini pembatasnya kurang satu lagi kita drag lagi tekan lagi alt nah seperti itu teman teman oke kalau sudah seperti ini sekarang kita coba dirapihkan dulu ya teman teman oke yang ini kita seleksi dulu semuanya gunakan shipm ya sebentar biar kita jadi kesalahan bisa lebih mudah kita duplikat aja dulu kita gunakan shipm nah jadi akan di objek yang dibuat itu adalah pertama menggunakan shipbuilder di bagian bawah ini satu ya satu kita tambahkan dulu warnanya fillnya biar kelihatan ini satu dua nah seperti itu setelah itu silahkan sisanya boleh dibuang teman teman kecuali yang ini ya nah ini kita kunci dan sisanya boleh dibuang delete nah seperti itu sebentar nah kalau yang ini ini kan untuk frame nanti ya ini juga kita kunci dan kita buang nah seperti ini teman teman oke kita tanpa outline iya seperti itu lanjut di bagian yang ini juga teman teman kita buka dulu semuanya bagian belakang kita kunci dengan ctrl 2 nah yang ini kita buang di bagian tengahnya nah yang ini kita buang teman teman ya jadi menggunakan alt lalu di drag nah seperti itu terus ini masih ada di bagian luarnya nah kalau ini di bagian luar kita seleksinya bagian yang tengahnya aja teman teman ya seperti itu oke ya jadi gunakan alt shift ini tinggal dibuang aja nah jadi maksudnya dirampikannya seperti itu teman teman kalau yang ini mau dirampikan sama seperti yang tadi berarti ya gunakan shift M tekan alt lalu dibuang oke itu saya rasa untuk membuat pada bagian objeknya ini bagian atas frame dan juga ada beberapa objek untuk puternya teman teman masih menggunakan kurva turutul lagi oke disini ya kita fokuskan aja untuk membuat objeknya sebentar jangan terlalu tinggi teman teman iya ini turunkan ke bawah seperti itu ya seperti inilah kurang lebih ya oke kita drag dulu iya nah bagian bawahnya kita hapus dengan alt nah seperti ini kita fokuskan untuk membuat layoutnya dulu nah ini nanti untuk pewarnaan teman teman bisa dilakukan next step ya lanjut kita buat lagi garis ya nah dari buah objek yang ini kita buat garis gunakan direction tool disini ada teman teman direction toolnya copy dulu ctrl c ctrl f nah ini kita buang teman teman gunakan nah ini ada cutpad nah setelah itu tekan tanda minus di keyboard anda nah seperti ini ini jadi maksudnya untuk membuat garisnya teman teman kita ambil aja yang ini teman teman ini kita cutpad lagi ya oke nah ini sudah terpisah kita geser biar kelihatan oke lanjut kita kurangi lagi biar ujungnya tidak terlalu sampai ke bagian ujung objek di sebelah kiri oke ya ini objeknya sudah ada kita tambahkan untuk melancip teman teman seperti itu tambahkan untuk ketebalannya nah seperti itu oke kita lanjut di bagian tengah disini ada beberapa objek lagi ya untuk pariasnya ctrl c ctrl f kita perkecil sedikit kita gunakan outline aja yang ini kita cut pad lagi teman teman oke seperti itu ini kita tambahkan satu untuk objeknya dan kita cut pad lagi oke dan yang ini kita cut pad lagi jadi maksudnya di cut pad itu supaya terpotong jadi satu terus yang ini lagi ada teman teman nah saya rasa ini juga terlalu panjang kita cut pad lagi nah kita buang area bagian bawahnya oke ini sudah tinggal kita ubah menjadi lancip teman teman di bagian profile ya nah harusnya disini nah yang ini profile nya diubah nah kita lihat nah ujeg jadi melingkar oke saya rasa untuk layout tinggal kita gunakan pewarnaan dulu ya di bagian warna kita pilih aja warna biru kuning teman teman yang ini nah kita pilih gradient ada warna biru fading sky nah ini kita buang yang transparannya dan untuk warna birunya kita ambil yang tegas ya teman teman warna birunya oke seperti ini atur dulu gradient nya satu yang ini kalau yang garisnya yang ini teman teman masih bisa dipertebal bisa menggunakan nah disini ada gunakan sipue teman teman nah ini masih di bisa terbatas seperti itu oke kalau ini warnanya ini masih outline ya warnanya kuning aja oke gunakan sipue lagi iya seperti itu kuning nya sepertinya harus lebih terang oke kita geser dulu jangan sampai beradu dengan objek di sampingnya rotasikan aja sedikit nah seperti itu nanti kita rapihkan yang ini juga sama warna kuning aja oke yang ini kita beri warna orange juga boleh jadi bertingkat ya teman teman iya seperti itu dan di bagian bawah kita kasih warna biru untuk objek yang ini bisa kasih warna kuning tapi dengan gradient teman teman nah disini tinggal ditarik aja gradient nya oke kita tambahkan warnanya lebih gelap nah untuk tipenya ada radial teman silahkan diatur biar kelihatan seperti 3 dimensi seperti itu jadi digunakan radialnya disini di bagian atas teman oke lanjut lagi ya yang ini kita tambahkan lagi sedikit teman teman di drag aja nah seperti itu lalu dengan tekan alt kita perbesar turunkan kebawah boleh ganti dulu warnanya nah seperti ini teman teman nah yang ini kita buang ya yaitu dengan objek di bagian tengah ini nah seperti itu tekan shift m nah ini dibuang aja ini juga sama dibuang aja kalau sudah kita naikkan sedikit teman teman nah biar kelihatan ya sebentar supaya kelihatan jarak diantara objeknya yang ini jadi kita gunakan divide teman teman cari seleksi dua-duanya pilih fat finder nah yang ini kalau tidak ada ada di windows nah disini ada fat finder nah ini fat finder pilih divide nah kalau sudah dipilih divide nya di ungroup dan diangkat sedikit nah seperti itu jadi objeknya masuk ya seperti sudah terpotong seperti itu oke lanjut lagi kita buat objek disini teman-teman dengan menggunakan warna abu saja teman-teman nah kita bisa ngambil objek yang ada di bagian bawah dari yang ini nah ya gunakan direction tool seperti itu jadi ctrl c c ctrl f nah ini sudah ada kita naikkan dulu ke atas nah ada ya kelihatan terlalu panjang kita delete aja satu node di bagian depan oke sebentar kita kita rotasikan dan dipilih ini untuk lancip teman-teman tambahkan objeknya oke seperti itu dan kita kasih jangan biru ya tapi abu-abu saja iya seperti itu tanpa gradien teman-teman nah ini ya jadi digunakannya tidak menggunakan gradien kita hapus dulu lalu kita pilih warnanya warna abu dan kita perbesar sebentar oke kita perbesar dengan nah seperti itu perbesar lagi naikkan ke atas teman-teman oke dan dirotasikan jadi maksudnya itu supaya menyambung ya maksudnya ya nah ini kan dibuang ya bekas tadi nah supaya menyambung tapi tidak terlalu menyatu teman-teman oke kita expand experience ya nanti dirapihkannya teman-teman sekarang buka yang ini yang pattern ya dengan control lt2 kita masuk ke dalam objeknya teman-teman nah yang ini ya kita di copy dulu yang putih ctrl c dan yang dot itu kita masuk pada tab appearance ya maksudnya transparansi teman-teman kita make disini dipilih warna hitamnya dan dipaste nah ini jadi ada ya teman-teman nah jadi kita masuk pada mode mesh dan pada mode mesh ini kita pilih warna white black nah bukan gradient di outline-nya tapi gradient di feel-nya teman-teman nah seperti itu jadi kelihatan ya objeknya ini titik-titiknya sudah mulai berubah dan kita pilih radial ya seperti itu kita pilih warna hitamnya ada bagian tengah bisa lihat oleh teman-teman nah supaya si objeknya itu terlihat lebih transparan ada warna warna yang agak sedikit memudar teman-teman seperti itu nah ini jadi hasilnya lanjut lagi kita masuk ke mode biasa nah seperti biasa ini kita kunci aja untuk titik-titiknya oke kita buat di bagian bawahnya ini masih terlihat agak kosong ya kita gunakan kembali boleh menggunakan pen tool teman-teman kalau menggunakan pen tool kita ikuti aja nah yang ini ya nah kita ikuti aja garis lengkungnya oke seperti ini juga boleh jadi maksudnya ikut dulu garis melingkar seperti ini teman-teman lalu di bagian yang ini kan ada titiknya nah ada titik lingkarannya seperti itu ya kita buat aja sini dulu dan kita putar nah tidak usah telah rapi juga tidak apa-apa karena di bagian luar nanti kita akan buang dan dipastikan ini jangan terlalu banyak node teman-teman jadi semakin sedikit ancor semakin smooth untuk objeknya bisa dibuang salah satu oke kita turunkan ke bawah nah jadi seperti ini ini semakin sedikit ancor nya itu akan semakin smooth untuk garis-garisnya oke nah kita pilih yang tadi yang putih nah yang belakangnya kita buang nah nah yang ini kita kasih warnanya sebentar nah ini ya turunkan ke bawah ctrl x atau di ctrl f pada bagian tengah nah ini kita tambahkan aja warna putihnya sedikit oke jadi tetap objeknya itu kelihatan oke sepertinya terlalu abu teman-teman nah cukup ya lanjut lagi di bagian sekarang kita masukkan untuk bahan gambarnya teman-teman seperti biasa kita masih menggunakan gambar-gambar dari unflash.com ya jadi masukkan aja disini gambarnya ada yang di bagian bawah disini boleh untuk menggunakan warna biru ya sebentar ini terpotong kita gabungkan aja dulu nah ini dipilih teman-teman jangan lupa di copy aja ya barangkali nanti masih dibutuhkan nah yang ini transparansinya kita kurangi dulu kita lihat angle-nya yang terbaik dimana bila mana terlalu panjang boleh hanya bagian sebelah kiri aja jadi bagian sebelah kanannya itu agak kosong caranya teman-teman bisa melakukan sebagai berikut ya nah ini udah ketahuan ya ini kita paskan dulu nah ini ctrl c nah disini ctrl f nah jadi objek ini tertimpa kita lakukan clipping mask teman-teman nah klik kanan aja ya diseleksi ini dengan yang ini ada mic clipping mask ini udah ada teman-teman lalu kita buat lagi disini ya objeknya kita buat lebih transparan dengan menggunakan mic mask nah seperti itu pilih warna hitamnya ctrl f lagi ya ini gradientnya bukan biru tapi putih nah seperti ini bukan di outline-nya tapi di fill-nya kita tukarkan outline-nya yang dibuat aja nah sekarang kita gradasikan seperti yang teman-teman lihat ini gradasinya pada transparan lebih smooth ya oke kita menuju ke menu normal dikasih multiply dan kita kurangi untuk warnanya boleh dengan warna-warna yang lain juga jika rasa teman-teman itu lebih enak ya dilihatnya kalau saya lebih enak dimultiply teman-teman kalau dimultiply itu jadi teksturnya lebih kelihatan ya hardlight juga boleh tapi jangan terlalu tajam teman-teman iya seperti itu itu untuk objek yang di bawah selanjutnya ada objek yang di bagian tengah disini ya ini caranya sama jadi di drag aja oke di pilih dulu opposite nya nah sesuaikan dulu angle nya nah ini sepertinya kebalik ya angle nya nah seperti soalnya ada ini ada gedung teman-teman karena objeknya ada di bawah ya kita gunakan yang ini ya yang penuh teman-teman ctrl c aja yang ini di seratuskan dulu lalu make mesh lagi pilih yang warna hitamnya mode mesh nya paste nah ini kelihatan ya objeknya udah kelihatan lalu kita gradien kan aja nah seperti itu oke nah udah kelihatan tinggal kita modenya teman-teman seperti yang tadi ada hardlight dikurangi sampai objeknya nah tidak terlalu nampak oke seperti itu masuk mode normal ini kita turunkan ke bawah tepat di atas warna putih ctrl f nah seperti itu teman-teman bisa kelihatan ya jadi objeknya sudah ada kita kunci nah ini kita tambahkan lebih putih sekarang karena objek di bawahnya itu udah tidak putih lagi tapi ada teksturnya maksud saya ada gambar teman-teman oke jangan terlalu kontras juga selanjutnya kita masukkan teman-teman untuk objeknya disini kita bisa menggunakan salah satu dari yang dua tadi oke kita masukkan aja kesini jangan lupa di copy dulu mana tau dibutuhkan lagi oke sebentar kalau ini jangan di mode mesh teman-teman ya nah seperti ini oke kita pullkan aja turunkan ke paling bawah ctrl shift kurung kurawal kiri nah di bawah ini kita copy ctrl c ctrl f dipilih dan ada mac clipping mesh nah seperti ini ini udah ada sama ini kita expand garisnya kita beri warna kuning untuk yang di atas dan warna putih untuk yang di bawah oke lanjut objek yang ini kita berikan warna teman-teman kita lanjut masukkan modelnya disini sengaja kita buat menjadi hitam putih teman-teman untuk bagian yang sebelah ini kita dibuatkan warnanya menjadi biru atau kuning sepertinya warna biru yang kita kunci dulu yang belakangnya ctrl c dan simpan di bagian atas ctrl f nah kita pilih warna biru kita kurangi untuk ketebalannya atau kita bisa dipilih soft light teman-teman nah disini ada soft light bisa dilihat bisa juga kita menggunakan mode normal cuma dikurangi untuk bagian objeknya seperti itu lanjut teman-teman di bagian modelnya kita masukkan pada bagian frame nya jadi orang itu menyembul keluar ya teman-teman pada bagian yang ini jadi kita ctrl f lagi ya nah disini kita atur objeknya sampai si kepalanya itu ada di bagian luar ya kalau tangannya ini tidak apa-apa ya dimasukkan aja nah yang ini kita naikkan sedikit ke bagian luar ini juga sama oke tambahkan dulu node nya biar kita lebih reluasa tidak terganggu pada bagian lengkungan di bawah nah kalau sudah kita klik kanan dua-duanya dipilih dan diseleksi jadi seperti ini teman-teman untuk objeknya ya lanjut lagi kita di bagian bawah disini kita tambahkan tiga buah lingkaran untuk icon social medianya oke seperti itu dan kita buat frame untuk gambar teman-teman gambar yang ada di bawah ya disini kita buat frame dulu kita kelola pada bagian yang ini teman-teman yang ini ctrl c ctrl f ya kita kasih aja warnanya warna abu kalau yang ini teman-teman nah ini warna abu itu untuk frame yang disediakan kita kunci di bagian belakangnya ada gradient ya nah ini kita tambahkan sedikit ya seperti itu kita miringkan dulu teman-teman boleh ditekan shift juga seperti itu lalu kita duplikat ctrl c ctrl f nah ditekan o nah jadi maksudnya ditekan o itu supaya objeknya itu menjadi berbalik teman-teman ya nah ini sebentar ini terbawah kita kurangi ke bawah nah seperti itu jadi ada objeknya bisa kelihatan ya nah ini ini dibuka lagi kuncinya teman-teman kita buat aja objek yang ada di depannya nanti untuk frame dan ditambahkan lingkaran sedikit nah lingkaran ini untuk angka ya nantinya kita gunakan gradientnya nah ini aja kita tambahkan angka satu misalkan kalibri atau arial maksud saya kalibri ball nah ini seperti ini sepertinya kurang terlalu padat teman-teman sebentar kita kurangi sedikit nah seperti itu ini juga sama kurangi sedikit nah jadi ada empat sisi ya karena temanya masih menggunakan lingkaran seperti itu oke kalau sudah teman-teman tinggal kita simpan aja ini untuk frame nya jangan lupa di grup dulu dan simpan di bagian mana tempat kita mau menyimpannya oke kita rotasikan sedikit nah ini untuk frame nya bisa dibuat lagi beberapa sesuai dengan kebutuhan bila mana frame nya itu fiturnya atau layanannya dari bisnis anda dan sekarang tinggal dimasukkan untuk text nya teman-teman nah untuk text saya sudah siapkan disini supaya tidak terlalu lama ya pada bagian tutorialnya jadi saya rasa untuk text nya teman-teman bisa dikerola sendiri aja ya nanti yang dibagikan file nya itu sudah jadi jadi teman-teman tinggal mengelola dan menyesuaikan saja oke mungkin untuk text mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan karena video ini terlalu lama terima kasih sudah menonton salam belajar saya channel